Nah ini Ini sisir sarang api secara nanya Semuanya dimasukkan ke dalam Kotak berdaya Assalamualaikum sahabat semua Disini saya akan kembali memindahkan lebah Bersama Kak Halil Ini adalah kotak yang telah beliau persiapkan Untuk memindahkan koloni api serana Kita melakukan perburuan lebah Yang bersarang di tumpukan kayu Dimana Kak lebahnya bersarang Kak? Lebahnya bersarang? Di kayu pecahan Oh ada di bawah tumpukan kayu kata beliau tadi Ya 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 Sahabat Di bawah tumpukan kayu bakar inilah Api serananya bersarang Jadi langkah awal kita adalah Memindahkan tumpukan kayu ini terlebih dahulu Kita membongkar terlebih dahulu Tumpukan kayunya ini Karena posisi sarangnya berada di bawah Berada di paling bawah Dasar tumpukan kayu ini Terlihat Koloni api serananya Keluar masuk Di lubang Yang ada di bawah ini Ini koloni api serananya Bisa dilihat Dia berada di bawah ini Di paling dasar Di antara tumpukan kayu Kayu bakarnya Sebagian besar telah kita ambil Kita pindahkan Ini terlihat Sarang api serananya Ini kotak yang saya persiapkan Seperti biasa Kita mempergunakan asap Kita mempersiapkan asap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini kak Untuk memindahkan Koloni api serana seperti ini Apa yang harus kita lakukan kak? Ini Sarangnya diambil duluan Sarangnya diambil dulu kak? Baru dipindah Induknya Sarangnya diambil dulu Sahabat Jadi untuk memindahkan Koloni api serana Hal awal yang kita lakukan Pertama memberikan asap Yang kedua Memindahkan semua sisir sarangnya Ke kotak budidaya Yang kita persiapkan Supaya lebih cepat Pindahkan dengan Sarangnya semua Ke dalam kotak Oh siap-siap Semua sisir sarangnya Akan kita masukkan Ke dalam kotak budidaya Nah ini Ini sisir sarang Api serananya Semuanya dimasukkan Ke dalam Kotak budidaya Biar gak kemana-mana Jangan salah-salah Asal-salah Ngambil apanya Ya supaya pindah Biar gak Gak terbang semuanya Ke atas Maksud beliau itu Tadi Di saat kita Mengirisi sisir sarangnya Ini kita jangan sembarangan Supaya Koloni api serananya Tidak kabur Meninggalkan Sarang Atau kotak budidaya Yang telah kita persiapkan ini Tidak ada madunya Hanya berisi larva Nanti diikatkan semua ini kak Ininya sisir sarangnya ini Ditegakin Gak diikat Ditegakin aja Oh gak diikat sahabat Kita lihat nanti Bagaimana proses pemindahan Ala beliau ini Semua sisir sarangnya Sudah habis Posisi sarang Jangan Jangan terbalik Posisinya Naruk-naruk Anonya ini Naruk-naruk ininya Oh siap Supaya Terasa Anonya ini Induk-induknya Kalau terbalik Pasti gak terasa Cepat Cepat pergi Kata beliau tadi Meskipun sisir sarangnya Tidak kita ikatkan di atas Namun Pada saat meletakkan sisir sarangnya ini Disesuaikan dengan kondisi di awal Jadi posisinya tetap di atas Yang ada madunya itu Sedangkan bagian anaknya Tetap berada posisi di bawah Atau tidak boleh dibalik kak ya Apakah pemindahan seperti ini Kita masih Ini kak Masih Mencari kebedaan Ratu lebah kak Gak usah Ratu lebah gak usah dicari kak Gak usah Dia otomatis Apakah nanti Tidak akan kabur kak Kalau ratu lebahnya Tidak kita kurung Atau kita ikan kak Enggak Enggak Soalnya Sarang-sarangnya Tempatnya di dalam Enggak diganggu Oh itu kak ya Jadi gak perlu dikurung ratunya kak ya Atau dipangkas sayap ratunya Gak perlu kak ya Gak perlu diikat Gak perlu dipangkas bulunya Dengan catatan Semua sisir sarangnya Masuk Kita masukkan ke dalam kota kak ya Oh sahabat Ini kata beliau tadi Kita memindahkan koloni lebah Seperti ini Bisa Tanpa mengurung ratau Atau Memangkas Atau juga Mengikat ratunya Dengan catatan Semua sisir sarangnya Kita letakkan ke dalam Kota berdaya Karena kita tidak Menyiapkan kuas Jadi untuk membersihkan Koloni lebah Yang hinggap di Batang kayu Kita memakai janur Janur ini Kita gunakan Sebagai pengganti kuas Yang akan digunakan Untuk menyapu Koloni api serana Sebagian koloninya Sudah hinggap di Kota budidaya Mereka telah masuk Mereka telah masuk Kedalam kota budidaya Yang kita persiapkan ini Kita lihat Koloninya bergerombol Di sudut Sisi kanan Karena posisi Koloninya ada Di sudut Sebelah kanan Maka sisir sarangnya Didekatkan Kita letakkan di sudut Kiri kanan juga Sementara ini masih ada Sebagian koloninya Yang masih hinggap di Kayu bakar Pagi hari adalah waktu yang tepat Untuk kita memindahkan koloni api serana liar Kita susun Kita susun Sudah kait ke tempat semula tadi Unwilling Habis ini ditutup lagi Kondaknya sudah ditutup Atasnya dikasih Tutup juga Supaya tidak kena hujan lagi Supaya kerasan Induk-induknya Ini Saratnya Jangan sampai Bulu Digunting Atau diikat ratunya Supaya Induk-induknya kerasan Dan ratunya Tidak gampang Mati Nanti sore Kan ku sudah ngumpul semua Induk-induknya Bisa dipindah Ke tempat yang lain Jangan ditempat disini Terus dipindah Dipindah tempat maksudnya Atau dipindah tempat Ke tempat Bunga yang banyak Contohnya Bunga kopi Bunga-bunga doren Bunga-bunga jengkol Supaya menghasilkan madu gak ya Supaya cepat menghasilkan madu Oke Terima kasih sahabat semua Hari ini kita memindahkan koloni lebah Bersama master Dari Madura Kakak Halil Kita berhasil memindahkan Kloni Apis Cerana Tanpa mengurung ratu Tanpa memotong sayap Ataupun mengikat ratunya Sampai lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati